hai oke jadi Halo guys jadi kembali lagi di channel saya saat ini saya akan mengunboxing sebuah apa ini ya paket ya semua paket ini baru datang gue pengen coba ini adalah paket godok ya ya teman-teman jadi untuk Sony A6400 saya ya teman-teman jadi ini untuk for Sony Sony mirrorless bisa A5.000 Rp5.100 Rp6.300 Rp6.400 Rp6.500 pokoknya untuk mirrorless Sony layar dan lain-lain tapi yang yang jelas ini untuk Sony A6400 saya ya oke ini bungkusnya seperti ini teman-teman agak ya enggak begitu besar enggak begitu kecil ya sedang nah ya oke langsung saja ya temen-temen kita buka saja oke teman-teman dan sekarang sudah ya sudah saya buka ini dia sudah saya buka yang pertama ada flash dari di godok ya teman-teman tuh di godok tipenya godok TT600 ini adalah flash yang mungkin saja banyak yang gunakan yang banyak yang gunain ya teman-teman ya gitulah ya oke nanti kita coba saja setelah itu transmitternya oke bentar untuk transmitternya saya menggunakan atau triggernya menggunakan trigger dari di godok juga XT2 itu oke mantap ini untuk harganya ini ini pokoknya satu paket sekitar 1,4 jutaan ya teman-teman untuk dua ini mungkin untuk flashnya saja jadi 800-an dan ini mungkin berapa 600-an ya jadi oke ya gitulah segitu oke jadi itu aja deh teman-teman langsung saja kita coba buka saja kita buka yang ini ini kayaknya udah dicoba sih di sana kenapa karena ini udah di tuh kayaknya udah dibuka ya tapi ya nggak apa-apa sih mungkin dicoba kau apa enggak gitu oke kita buka saja oke sebelum kita membuka lagi ya teman-teman jadi ini untuk godok ini ini sudah support HHS ya teman-teman tuh 2,4 gadget transmission 1 per 8000 shss master handcraft full constant manual flash multistrobo stroboscopic flash jadi ini nice banget untuk yang pengen strobo ya foto strobo gitu ya ya seperti itu tuh mantap ya oke jadi kita lihat ke dalamnya itu apa aja kita mendapatkan sebuah manual ini dari bahasa apa ya ini bahasa Cina bahasa Cina ya iya bener bahasa Cina tapi bahasa Inggrisnya nggak tahu apa ada apa enggak seharusnya sih ada oh ada bahasa Inggrisnya ada ya teman-teman bahasa Inggrisnya ada oke setelah itu kita mendapatkan silikagel seperti biasa stride apa nih warantri Oh ya ini kartu garansi dari godok oke langsung saja teman-teman kita buka kita mendapatkan sebuah wadah flashnya jadi udah ada bonus pada flashnya gitu ya kita di dalamnya ada mendapatkan apalagi gitu teman-teman oh ini buat dudukannya teman-teman dudukan oke di dalamnya udah nggak ada kosong oke ini dia bentuknya WD ternyata agak berat juga ya teman-teman gua dari godok itu ternyata berat juga teman-teman bit quality-nya oke juga sih teman-teman walaupun plastik tapi ternyata bit quality-nya oke teman-teman sumpah bit quality-nya oke lho tt-600 godok ini udah kayak apa ya teman-teman udah mantep gitu ya flash yang menurut saya lebih profesional like good edek karena ini di atas di atas yung nungunya flash ini teman-teman mantep lah nice dude gitu oke untuk karansinya ini udah dicap garansinya kita ini settingannya ini ada 123455 tombol baterainya berapa ini baterainya modelnya apa kita buka Oh baterainya seperti biasa baterai A2 ya A242 jadi untuk menghidupkan ini A242 ya sama aja tapi untuk video mencobanya teman-teman nanti saya akan buat video selanjutnya ini cuman boxing aja sih gitu ya nice lah oke good job oke setelah itu kita lihat ke trigger dan sweater atau kontrolernya untuk memprogram ini jadi ini tujuannya untuk memprogram ini oke kita buka jadi kalau foto nggak pakai ini nggak masalah teman-teman tapi lebih mudahnya atau kayak tambahan alatnya itu lebih bagus jika menggunakan ini gitu ya ya jadi jika kalian belum paham banget silahkan browsing sendiri layak fungsi dari trigger sendiri karena kalau menjelaskan lama banget sih yang jelas sepertinya untuk alat tambahan lah gitu oke kita buka apa saja di dalamnya oke di dalamnya ini kita bisa mendapatkan buku warantik lagi teman-teman kotak warantik cut lagi sih setelah itu silik kaget lagi seperti biasa setelah itu apalagi nih nggak tahu nih setelah itu bodoh lagi buku manual wireless flash trigger wireless flash trigger tapi katanya yang STQT ini kan versi terbaru paling berkeluarnya dari beberapa bulan lalu itu harganya nggak begitu mahal jadi rentang harganya mungkin 200-300 ribu jadi gue pilih yang terbaru aja ya karena lebih mungkin lebih modern ya yang pasti lebih modern lebih canggih yang pertama X1T kayaknya yang terbaru X2T gitu oke kita mendapatkan apa ini kayak anu ya teman-teman kasih item item ini kayak apa gitu ya yang kayak biskuit coklat ya gitulah biskuit coklat ternyata kecil banget teman-teman gue kira gede atau gimana ternyata kecil juga ya teman-teman ada menu di bagian depan ada menu mode mode menu set setelah itu ABCDE setelah itu untuk test flashnya ternyata di sini ada X2 godok ternyata on offnya di samping ada settingannya oke nanti sini ada locknya juga oke nice nice dude oke untuk baterainya mana ya oh ini baterainya paling ini kayak bener baterainya A2 sama tapi dua buah nice lah tuh oke ya mantap nice good kita mungkin itu aja sih teman-teman sedikit unboxing jadi video untuk videonya lebih detail nanti mungkin saya akan buatkan part berikutnya ya teman-teman biar lebih paham juga lebih mantap Oke mungkin itu aja sih jangan lupa untuk dilihat video ini komen dan di subscribe selamat menikmati kembali selamat menikmati selamat menikmati